Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ida gommu tamasilain iyalah setiap huruf yang sama Yang pertama sukun Contohnya Ba' sukun bertemu ba' Idribbi asaka Ta' sukun bertemu ta' Fama rabihat tijaratuhum Baik, kita akan mengurai hukum idgommu tamasilain Kenapa tak sukun bertemu ta' Jadi, setiap huruf yang sama Yang pertamanya sukun Maka itu disebut dengan Idgommu tamasilain Misalnya, ini ba' sukun Kemudian ada huruf yang sama di depannya Yaitu huruf ba' Maka disebut idgommu tamasilain Cara membacanya Yaitu langsung dimasukkan Idribbi asaka Seperti itu Baik, teman-teman Apakah sudah mengerti? Alhamdulillah Jika sudah mengerti Silahkan teman-teman Hafalkan Hukum idgommu tamasilain Pengertiannya Beserta contoh-contohnya Seperti yang telah Bapak contohkan tadi Baik, teman-teman Itu saja yang bisa Bapak sampaikan Pada kesempatan kali ini Selamat berlatih Dan menghafal di rumah masing-masing ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh